selamat menikmati 2021 yang mana Piala Dunia U20 2021 tahun yang akan datang ini Indonesia adalah selaku sebagai tuan rumah gitu ya guys dan saya akan bacakan gitu ya poin-poin pembahasan tentang jadwal Piala Dunia yang akan datang dan poin-poin pembahasannya dalam perjumpaan kali ini yaitu yang pertama jadwal Piala Dunia yang kedua harga tiketnya itu berapa harga tiket dari Piala Dunia tersebut dan sistem pelaksanaannya sistem pelaksanaan Piala Dunia itu bagaimana nantinya dan poin yang keempat jumlah stadion yang digunakan dalam pertandingan Piala Dunia U20 2021 yang tahun yang akan datang gitu ya guys dan poin yang terakhir atau yang kelima yaitu tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan lokasi stadion yang ditempati pertandingan Piala Dunia tersebut karena kalau kita hanya berkunjung saja ya hanya melihat pertandingan sepak bola di di stadion tersebut gitu guys tidak menikmati tempat-tempat liburan yang ada di sekitaran yang berdekatan dengan lokasi stadion pertandingan sepak bola tersebut amat disayangkan kalau kita itu hanya melihat saja melihat pertandingan saja kesana alangkah baiknya kita itu selain kita itu melihat pertandingan sepak bola kita juga itu melihat tempat-tempat liburan yang ada di sekitaran stadion atau di setiap provinsi yang ada yang ditempati Piala kegiatan pertandingan pertandingan sepak bola gitu ya guys oke kita masuk ke poin yang pertama yaitu jadwal Piala Dunia jadwal Piala Dunia ini menurut kabar yang terbaru ya kabar yang terbaru bahwa jadwal Piala Dunia U 20 2021 yang diselenggarakan di Indonesia ini yaitu jatuh pada tanggal 20 Mei sampai dengan 12 Juni gitu ya guys jadi Mei sampai Juni gitu ya guys saya ulangi lagi tanggal 20 Mei sampai 12 Juni 2021 tahun yang akan datang jadi kurang berapa bulan ya guys sekarang ini September ya September Agustus September Oktober November Desember ya Januari Februari Maret April Mei ini kurang 8 bulanan gitu ya guys 8 bulanan lagi gitu ya guys pelaksanaan atau penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia gitu ya guys jadi bulannya itu jatuh pada 20 Mei sampai dengan 12 Juni gitu ya guys kita beranjak ke poin yang poin pembahasan yang berikutnya yaitu masalah harga tiket gitu ya guys harga tiket pertandingan sepak bola yang akan diselenggarakan ini gitu ya guys kalau kita itu berkaca ya berkaca di Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 gitu ya guys jadi harga tiketnya itu ada sekitar 110 dolar gitu ya dari 220 dolar gitu ya sampai dengan 1100 dolar atau kalau dirupiahkan itu bertiketnya itu 15 juta gitu ya guys 15 juta sampai dengan 2 juta 900 gitu guys harga tiket normalnya gitu ya harga tiket normal gitu ya tapi ada kabar-kabar baru gitu ya kabar baru ya bagi pengunjung lokal ya khususnya itu pengunjung lokal dan mantan-mantan timnas Indonesia gitu ya guys jadi kabar gembiranya gitu ya tentang masalah harga tiket ini khususnya itu kepada masyarakat lokal gitu ya guys jadi bukan turis internasional yang melihat pertandingan kiala dunia nanti itu jadinya harga tiketnya itu lebih murah gitu ya guys kalau pengunjung atau penontonnya itu dari penonton lokal gitu ya guys lain halnya kalau kita itu lihat dari harga kartis dari pengunjung internasional ya guys di dalam pertandingan sepakboda ini yaitu harganya sangat fantastis sekali mahalnya yaitu 220 dolar gitu ya sampai dengan 1100 dolar kalau dirupiahkan itu 15 juta dari 2 juta 900 sampai 15 juta gitu ya guys itu berbicara tentang harga internasionalnya lah kalau harga lokannya itu bakalan dipermurah lagi gitu ya guys oleh pemerintah dan kabar baiknya lagi itu nantinya bagi mantan-mantan timnas mantan-mantan timnas itu bakalan digratiskan gitu bakalan digratiskan untuk mantan-mantan timnas nasional gitu guys yang ingin melihat gitu ya secara langsung pertandingan sepakboda yang akan diselenggarakan pada bulan Mei sampai Juni 2021 gitu ya guys dan kita beranjak di pembahasan poin yang keempat dalam perjumpaan kali ini yaitu jumlah stadion gitu ya guys jadi jumlah stadion yang akan digunakan dalam pertandingan sepakbola piala dunia sepakbola U20 2021 ini yaitu enam stadion ya guys yang mana tempatnya itu ada di lima provinsi gitu ya yang pertama itu di Jakarta Rusat gitu ya guys yang kedua itu di Jawa Barat yang ketiga itu di Jawa Tengah gitu ya yang keempat itu Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali gitu ya guys jadi lima provinsi yang akan digunakan untuk pertandingan sepakbola nanti ya guys lima provinsi Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan Bali gitu ya guys dan kalau kita lihat spesifikasi dari masing-masing gitu ya dari masing-masing stadion yang akan digunakan di dalam pertandingan sepakbola U U 20 2021 di bulan Mei sampai Juni gitu ya 20 Mei sampai 12 Juni 2021 gitu ya guys yang pertama itu yang kita lihat di Jakarta Pusat dulu ya kita lihat di Jakarta Pusat yang pertama itu stadion Gelora Bung Karno ya stadion Gelora Bung Karno gitu ya guys yang letaknya itu berada di Jakarta Pusat dan kapasitas dari stadion ini ialah 77 ribu ya 77 ribu peserta yang bisa masuk ke dalam stadion tersebut tersebut gitu ya guys jadi 7.077 77 ribu gitu ya guys kapasitas dari stadion Gelora Bung Karno itu kalau kita lihat gitu ya dari sistem menyarat kalau seandainya kalau seandainya wabah covid-19 ini atau corona ini masih belum terangkat belum musnah di muka bumi khususnya itu di Indonesia itu bakalan bisa-bisa itu nantinya masih menggunakan protokol kesehatan gitu ya guys ya mudah-mudahan saja nanti kalau sudah waktunya gitu ya covid-19 ini musnah dan terakat di muka bumi ini ya guys dan perhelatan dan pertandingan sepak bola piala dunia yang Indonesia selaku tuan rumahnya itu lebih tenang lagi gitu ya guys menghadapi persiapan-persiapan dari pertandingan sepak bola yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 yang akan datang gitu ya guys jadi kalau seumpamanya itu seumpamanya gitu ya guys seumpamanya masih ada covid-19 ini masih menggunakan protokol kesehatan ya bisa-bisa nantinya itu akan menggunakan ada istilahnya itu apa itu guys tes rapid ya yang pertama kalau kita menggunakan operator kesehatan nantinya tes rapit isolasi mandiri selama 14 hari gitu ya guys dan setiap masuk ke ruangan pertandingan sepak bola tersebut di tes suhu panas kayak ditembak dan selanjutnya itu pakai masker jaga jarak ya seperti itu kurang lebihnya nantinya kalau seumpamanya kalau seumpamanya virus corona ini masih ada tidak hilang-hilang yang mudah-mudahan saja kita semua itu terhindar dan mudah-mudahan saja covid 19 atau coronavirus ini lekas hilang di buka bumi khususnya di Indonesia gitu ya guys agar normal seperti biasa talang gitu ya walaupun berjubel-jubel gitu ya di dalam pertandingan penonton dalam melihat berjubel-jubel gitu ya tidak ada pengaruhnya gitu ya guys lain halnya kalau kita itu menggunakan operator kesehatan ya bisa-bisanya seperti itu tadi yaitu ada rapi tes isolasi mandiri selama 14 hari gitu ya ada lagi istilahnya tes suhu gitu ya setiap mau masuk ke stadion gitu ya dan harus pakai maskara dan jaga-jara gitu ya guys ini dalam setiap pertandingan sepak bola gitu ya guys dan kalau kita kembali lagi kepada stadion Bung Kernok ini gitu ya kapasitasnya itu sekitar 77 ribu gitu ya guys dan kalau halnya ini memang gitu ya memang menggunakan operator kesehatan gitu ya pastinya ini akan dikurangi gitu ya guys dikurangi 50% jadi bisa-bisa itu hanya 35 ribuan di stadion Bung Karno ini yang terletak di Jakarta Pusat ini bisa-bisa hanya 35 ribuan yang boleh memasuki area pertandingan sepak bola ya guys yang bisa melihat secara langsung gitu ya mungkin nantinya itu di dalam melihat melihat atau menyaksikan pertandingan sepak bola U20 2021 ini jadinya 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 nantinya itu lebih banyaknya itu melihat secara streaming baik itu di internet atau di TV-TV yang telah mempunyai hak tayang yang sudah yang sudah mempunyai hak tayang untuk menayangkan atau menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola gitu ya guys dan kita lihat stadion yang kedua yaitu dari Jakarta kita beranjak ke Jawa Barat gitu ya guys ke Jawa Barat ini satu stadion saja Jakarta itu satu stadion yaitu Gelora Bungkarno yang stadion yang kedua yaitu di Jawa Barat letaknya itu di Kabupaten Bogor ya nama stadionnya itu stadion Pakansari ya guys kalau kita lihat ini stadion Pakansari yang ada di Bogor Jawa Barat ini adalah kapasitas Jakarta sekitar 30.000 gitu ya guys 30.000 kalau dipangkas gitu ya nantinya kalau seumpamanya benar-benar menggunakan operator kesehatan maka dipangkas waruhnya gitu ya guys dipangkas dengan cara menjaga jarak gitu ya guys kalau seumpamanya menggunakan operator kesehatan bisa-bisa hanya 15.000 gitu ya guys 15.000 penonton yang diperbolehkan masuk di dalam pertandingan sepak bola gitu ya guys di dalam pertandingan Piala Dunia sepak bola 2021 gitu ya guys kalau kita bandingkan seumpamanya ini hanya 15.000 gitu ya guys dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang ingin gitu ya yang ingin melihat secara langsung pertandingan sepak bola gitu ya pertandingan sepak bola gitu ya dan jumlah rakyat Indonesia itu sekitaran sekarang 260 juta guys wow berbeda jauh gitu ya 15.000 itu jumlah penduduk desa gitu ya guys dua desa kalau saya tahu gitu ya kalau di desa saya ini jumlah penduduknya itu sekitar 7.000 jadi kalau dijumlahkan itu hanya dua desa gitu ya guys 7.000 tambah 7.000 menjadi 14.000 14.000 anggap itu dah dua desa gitu ya guys jumlah penduduk dua desa yang hanya bisa melihat pertandingan sepak bola secara langsung kalau kita tahu gitu ya penduduk Indonesia bukan cuma dua desa jadi di satu provinsi aja itu banyak kabupaten gitu ya jadi setiap kabupatennya itu ada sekitar berapa kecamatan gitu ya kalau desanya itu sekitar setiap kecamatan itu ada setiap setiap kabupaten itu jumlah desanya sekitar 200an 200 desa setiap kacamata setiap kacamata wow dan ini hanya kalkulasinya itu kapasitasnya itu dua desa yang lain hanya pengunjung dari luar pengunjung dari internasional yang ingin melihat secara langsung pertandingan sepak bola di stadion tersebut nantinya itu mungkin lebih banyaknya itu melihat streaming melihat di stasiun TV yang telah mendapatkan hak tayang menyiarkan secara langsung pertandingan piala dunia 2021 selanjutnya kita beranjak ke stadion yang ketiga yaitu Jawa Tengah dari Jakarta satu stadion Jawa Barat satu stadion Jawa Tengah ini dua stadion istimewa sekali di Jawa Tengah ini istimewa sekali yaitu dua stadion yaitu yang pertama lokasinya itu ada di Yogyakarta Jawa Tengah Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah lokasinya itu di Yogyakarta yang kedua yaitu Solo ada di Jawa Tengah Kabupaten Solo ini tempat Bapak Presiden kita dilahirkan kita kita membahas yang di Yogyakarta dulu ya di Yogyakarta di Jawa Tengah gitu ya nama stadion dari yang ada di Yogyakarta ini ialah stadion Mandala Kerida gitu ya guys stadion Mandala Kerida dan kapasitasnya itu lebih sedikit lagi gitu ya guys ini jumlahnya 22 ribu gitu ya kalau dipangkas lagi gitu ya guys kalau seumpamanya nanti itu menggunakan operator kesehatan bisa-bisa ini cuma 11 ribuan guys dari 22 dipangkas 50% menjadi 11 ribuan lah jumlah orang yang bisa memasuki stadion Mandala Kerida yang adanya ini di Yogyakarta gitu ya guys Jawa Tengah gitu ya selat sedikit ya banyaknya itu ya ini karena suatu yang bersejarah gitu ya guys bersejarah dalam hidup 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 di dunia ya kita beranjak ke stadion yang selanjutnya yaitu stadion Manahan Jawa Tengah Solo gitu ya provinsi provinsinya itu Jawa Tengah gitu ya kabupatenya itu Solo gitu ya Solo stadion nama stadionnya itu Manahan stadion Manahan kalau yang pertama pertama itu yang ada di Jawa Tengah Mandala Kerida yang kedua ini nama stadionnya itu stadion Manahan guys di kabupaten di kabupaten gitu ya atau kota Jawa Tengah dan kapasitasnya itu lebih sedikit lagi guys lebih sedikit gitu ya kalau jumlah keseluruhan kapasitasnya itu sekitar 20 ribu ya guys dan kalau dipangkas lagi ini bisa-bisa gitu ya bisa-bisa hanya 10 ribu yang boleh memasuki area stadion gitu ya dengan persyaratan persyaratan tertentu gitu ya guys sedangkan jumlah kita jumlah lokal rakyat lokal aja itu 260 juta jiwa gitu ya selain nantinya itu adanya turis-turis dari Macanegara ya guys yang ikut juga gitu ya berjubol rebutan untuk mendapatkan kartis pertandingan sepakbola tahun 2020 ini ya guys itu stadion yang keempat ya guys keempat ya kita beranjak lagi ke stadion ke Jawa Timur gitu ya guys ke Jawa Timur nama stadionnya itu ialah gelora Bung Tomo yang lokasinya itu di Jawa Timur Surabaya Surabaya gitu ya provinsi Jawa Timur dan kapasitasnya ini agak lumayan juga ya 50.000 gitu ya guys jadi stadion yang ada di Jawa Timur ini adalah stadion yang terbanyak kedua ya setelah Jakarta kapasitasnya itu terbanyak kedua setelah stadion Bung Karno yang ada di Jakarta kalau stadion gelora Bung Tomo ini sekitar 50.000 kalau di Pakas itu sekitar 25.000 peserta yang bisa masuk memasuki lokasi stadion gitu ya kenapa peserta bukan ya semuanya yang dimaksud 25.000 itu semuanya yang memasuki area stadion baik itu penonton apalah para kru pelatih gitu ya pemain panitia baik itu wartawan lagi ya yang mengambil visual video atau gambarnya nanti gitu ya di dalam stadion ini jadi keseluruhannya itu hanya 25.000 yang bisa memasuki stadion gelora Bung Tomo nantinya kalau memang menggunakan menggunakan operator kesehatan COVID-19 gitu ya ini di Jawa Timur ya kita beranjak ke stadion yang terakhir gitu ya guys ini sudah lain pulau guys kalau yang ke lima stadion ini kan di satu pulau ya dari Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur kelima stadion ini ada di satu pulau gitu guys kalau yang terakhir ini adalah stadion yang adanya itu di pulau Bali ya guys dan merupakan juga suatu provinsi gitu ya provinsi Bali dan lokasinya itu di kota kabupaten kota Gianya Bali gitu ya guys dan nama stadionnya itu ialah stadion kapten iwayan dipta gitu ya guys stadion iwayan dipta stadion kapten iwayan dipta gitu ya lokasinya di di Angar Bali ya provinsi Bali pulau Bali gitu ya dan kapasitasnya itu sekitar 24.931 31 peserta bukan peserta pesemuanya gitu ya yang boleh memasuki stadion kapten iwayan dipta ini guys yang ada di Gianya Bali gitu ya kabupaten atau kota Gianya Bali jadi kapasitasnya itu 24 jadi kalau seumpamanya itu dipangkas lagi gitu ya menjadi 12 gitu ya 12 ribuan lah 12 ribuan peserta yang boleh memasuki stadion pertandingan piala dunia yang ada di stadion kapten iwayan dipta ya lalu semisalnya nantinya itu masih menggunakan operator kesehatan gitu ya guys lain halnya kalau nantinya itu sudah normal seperti biasa gitu ya boleh berjubel-jubel gitu ya guys berjubel-jubel di dalam menonton melihat kehidupan sehari-hari gitu ya lain halnya lagi gitu ya ya mudah-mudahan saja nantinya itu di dalam pelaksanaan piala dunia itu nantinya seperti diakana yang sebelumnya masih tidak ada yang namanya virus covid-19 ini kita itu bisa berjubel-jubel gitu bisa berpelukan gitu ya bisa sendagurau gitu ya guys di dalam kita itu menonton baik itu menonton secara langsung gitu ya di lokasi atau stadion yang ada gitu ya atau kita nonton bareng di rumah bersama teman keluarga atau siapapun rekan kerja gitu ya ya kalau seumpamanya itu normal lah seperti biasa gitu ya ya mungkin kapas stadion kapten Iwayan Dipta ini kapasitasnya bukan hanya di stadion kapten Iwayan Dipta ini di semua stadion yang akan digunakan nanti ya menggunakan kapasitas kapasitas yang sudah ada gitu ya guys kesemuanya ini kalau di stadion Iwayan Dipta ini 24.931 ya kesemuanya kapasitas ini digunakan gitu ya guys fasilitas ini digunakan gitu ya kalau seumpamanya normal sebelum seperti sebelum adanya covid-19 gitu ya guys kita bisa berjubel-jubel berpelukan gitu ya guys ya itu saja ya pembahasan tentang stadion stadion oke saya akan ulangi gitu ya guys jadi stadionnya itu ada yang pertama ada di Jakarta ya satu yaitu ada di Jakarta Pusat yang kedua ada di Jawa Barat yaitu lokasinya Bogor gitu ya guys yang ketiga itu Solo dan Yogyakarta ini Jawa Barat guys Jawa Barat itu ada dua lokasi ya di Yogyakarta dan di Solo gitu ya guys jadi istimewa sekali kalau Jawa Tengah ini ya itu dua lokasi gitu ya di Yogyakarta dan Solo gitu ya kalau di Jawa Timur itu satu yaitu stadion gelora Bumpamo adanya di Surabaya gitu ya guys dan yang ke enam gitu ya lokasi yang ke lima gitu ya stadion yang terakhir atau enam gitu ya itu ada di Pulau Bali ya guys yaitu lokasinya ada di Kianyar Bali jadi kalau dari ke lima stadion ini ada di Pulau Jawa semuanya dari Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur kemudian Bali yang terakhir stadion yang digunakan yang terakhir yaitu Bali oke kita beranjak kepada pembahasan yaitu tempat tempat wisata tempat tempat wisata yang berdekatan dengan stadion tempat dilaksanakannya pertandingan Piala Dunia Sepak Bola U20 2021 20 Mei 12 sampai dengan 12 April jadinya kita itu tidak hanya melihat sepak bola sekalian kita itu mencicipi apa saja begitu tempat wisatanya atau kulinernya yang ada di lokasi Piala Dunia tersebut seperti apa mungkin kalau kita itu belum yang pernah merasakan seperti apa kalau di Jakarta wisata di Jakarta seperti apa seperti kulinernya seperti rasanya kerak telur apalah yang ada kuliner kuliner di Jakarta atau tempat tempat wisata di Jakarta pusat yang berdekatan dengan stadion sehingga kita itu bisa mengabadikan situasi seperti apalah situasi di stallion baik itu kuliner 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 atau tempat wisatanya gitu gitu guys dan kalau yang paling terkenal kalau di Jakarta pusat itu kalau masalah wisatanya itu apa ya kalau pantai itu apa kalau di Jakarta itu Ancol ya Ancol ada lengkap kalau Ancol itu yang saya dengar mulai kecil kalau Jakarta itu ialah Ancol seperti apa Ancol itu seperti itu di tayangan video yang ada tapi masih belum merasakan secara langsung seperti apa suasana Ancol dan ada lagi kepulauan seribu gitu ya kalau di Jakarta itu tempat tempat wisatanya ya banyak sekali guys banyak sekali kalau wisata wisata seumpamanya ini di Jakarta kalau kita itu beranjak lagi ke Jawa Barat lain halnya lagi lebih luas lagi lokasinya itu lebih luas lagi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur apalagi Bali banyak turis turis banyak turis turis internasional gitu ya wow gitu ya kalau Jawa Barat itu yang paling terkenal apa wisatanya apa tanah apa itu yang kayak kayak gersang ada air ada pohon pohon kering di suasananya apa air panas lupa saya kalau Jawa Barat kulunernya makanannya khas yang paling terkenal tahu sumedang tahu sumedang kalau kita beranjak ke wisata berikutnya yaitu di Jawa Tengah Jakarta banyak juga kalau kita lihat di Jawa Tengah ini jumlah kabupaten itu sekitar 29 kabupaten 29 kabupaten atau kota dan setiap kabupaten itu pastinya mempunyai kuliner mempunyai tempat wisata banyak sekalilah tempat tempat wisata baik itu di Jakarta di Jawa Barat di Jawa Tengah ini setiap provinsinya itu memiliki 29 kabupaten atau kota kita beranjak ke Jawa Timur tempat tempat wisata dan kulinernya banyak sekali kalau di Jawa Timur itu sekitar 38 kabupaten atau kota tempat saya sendiri ya kelahiran saya sendiri yaitu Jawa Timur provinsinya Jawa Timur di satu kabupaten saja tidak keseluruhan wah banyak sekali tempat wisata wisata yang sangat terkenal sekali sangat paling diminati sekali kalau di daerah saya itu pantai kalau saya itu pribadi melihat pantai melihat pantai karena ya pantai yang paling terkenalnya pantainya itu gitu pantai yang gratis yang gratis apa itu pantai bayangnya gratis disana watu Allah gratis yang paling terkenal itu teluk love paling berkesan bagi bagi yang punya pasangan bisa mengabadikan yang ada di teluk love kenapa dinyamakan teluk love ketika kita itu mendaki ke atas kita itu bisa melihat teluk sebuah teluk yang berbentuk ilove berbentuk I love you I love you artinya aku cinta kamu disana itu di teluk love itu yang paling berkesan tempat yang paling berkesan pantai pantai lainnya hanya pantai pasir putih tapi kalau di bayangan itu di teluk love itu yang paling berkesan tempatnya itu baik jomblo yang punya pasangan ada sesuatu yang unik ada sesuatu yang yang unik yaitu ada sebuah teluk berbentuk I love you teluk love kalau dinamakan teluk ada yang namanya teluk yang berbentuk love you kalau kita itu menaiki sebuah bukit dan tidak hanya di situ saja tempat liburan di video video saya itu sebelumnya itu ada yang namanya pantai bayangan di pantai bayangan itu ada beberapa bukit yang bisa dinaiki itu ada tiga bukit di pinggir pantai yang bisa dinaiki yang pertama bukit apa yang kedua bukit apa yang paling terkenal ini bukit teluk love ketika kita sampai di atas di puncaknya maka ketika kita melihat ke bawah melihat ke bawah itu ada suatu teluk yang berbentuk I love you yaitu paling berkesan paling fenomenal menurut saya tempat wisata yang paling berkesan di kabupaten tempat saya yaitu Jumran dan banyak lagi tempat tempat wisata atau pemandian 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 peninggalan zaman dulu kolam renang banyak seperti tambul apa itu pakamon pakamon pemandian ada tempat wisata wisata yang modern wisata modern seperti mall mall yang mana desain atau bawaannya itu seperti apa ya tidak hanya kita itu berbelanja tim-tim mall itu ada tempat belanjanya ada cafe untuk santai-santai ada kolam renang untuk mandi dan ada lagi yang yang bisa bisa melihat bisa melihat orang bertangi di sekitaran mall-mall tersebut itu menurut saya adalah tempat wisata modern yang yang banyak yang banyak itu hanya satu kabupaten satu kota di satu provinsi coba coba bayangkan 29 kabupaten Jawa Timur yang jumlah tempat wisatanya itu tidak terhitung guys baik itu wisata pantai wisata gunung ya pegunungan gunung ada juga wisata pantai wisata teluk wisata bukit wisata gunung wisata bersejarah gitu ya kalau di Jawa Timur ini wisata apa lagi pemandian hutan gitu ya bisa juga kalau senang masuk hutan ada juga di di sebelah utara rumah saya itu ada hutan kalau mau berkunjung ke rumah saya saya ajak ke hutan ya bercengkrama dengan harimau bercengkrama dengan monyet-monyet yang ada di hutan banyak juga itu hanya masalah wisata yang ada di satu kecamatan di satu provinsi dimana di dalam provinsi itu ada yang namanya kecamatan dua puluh sembilan kecamatan yang ada di Jawa Timur dan hampir semuanya ini mempunyai yang namanya tempat wisata wow kan wow sekali kita biasanya tidak pulang-pulang ke rumah liburan terus ke pantai-pantai ke hutan-hutan ke mana lagi ke gunung-gunung naik gunung turun gunung di dalam wisata apalagi di Bali ini di Bali wow kalau kesemuanya ini saya hanya dengar tempat wisata seperti Bali kutu ada kutu ada pantai-pantai ada banyak-banyak turis berjemur hitam kayak luar pengen hitam berjemur karena kalau kabarnya turis-turis itu berjemur pengen hitam pengen kuning bukan hitam kuning langsep kayak saya gitu ya itu pembahasan kita pada perjumpaan kali ini yaitu tentang apa ya Piala Dunia guys sampai lupa judulnya yaitu Jadwal Piala Dunia U20 2001 yang akan diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2021 yang bulannya itu jatuh pada tanggal 20 Mei sampai dengan 12 Juni Jengs 20 Mei sampai 12 Juni 2021 jadi saya ulangi lagi bahwa jadwal Piala Dunia U20 2001 di Indonesia ini akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 12 Juni 2021 gitu ya guys dan harga tiketnya kalau kita itu melihat harga tiket tahun-tahun yang lalu yaitu khususnya tahun 2018 2018 yaitu 2 juta 900 sekitaran 2 juta 500 sampai 15 juta gitu ya guys dan pelaksanaan Piala Dunia nantinya itu seperti apa ya ada dua kemungkinan ya guys bisa itu seperti biasa gitu ya nanti di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia ini ya bisa-bisa seperti biasa sebelum adanya virus corona gitu ya kita itu bisa berjubel-jubel bisa berpelukan gitu ya bersendang burung baik itu melihat secara langsung atau melihat melalui live streaming atau di televisi dengan nonton bareng bersama teman keluarga atau rekan kerja gitu ya guys atau dengan tetangga gitu ya guys atau dengan siapa lagi guys pantan dan selanjutnya apa lagi guys itu pelaksanaan sistem pelaksanaan Piala Dunia gitu ya guys dan sistemnya itu kalau seupamanya itu ya kalau seupamanya pelaksanaannya itu normal seperti biasa gitu ya selain halnya kalau ada menggunakan operator kesehatan nantinya di dalam melihat pertandingan Piala Dunia gitu ya bisa-bisa kita itu harus tes rapit gitu ya isolasi mandiri selama 14 hari gitu ya tes suhu sebelum masuk ruangan atau stadion harus pakai masker dan jaga jarak gitu ya ini parah sekali guys parah 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 ya semoga aja nantinya itu seperti biasa lah sebelum adanya virus gitu ya kita itu bisa berjubel-jubel berperlukan gitu ya bisa berbahagia gitu ya bisa yang berperlukan lah paling tidak yang ke empat yaitu jumlah stadion jumlahnya itu enam guys enam stadion yang akan digunakan nanti dalam pertandingan Piala Dunia sepak bola ini ya guys U20 2001 yang Indonesia sebagai penyelenggara atau sebagai tuan rumahnya yaitu jumlah stadionnya itu empat eh enam guys enam maaf ya keliru ya jumlahnya itu enam stadion guys yang satu di Jakarta pusat yang kedua ada di Bogor Jawa Barat gitu ya yang ketiga Yogyakarta Jawa Tengah yang ke empat Solo Jawa Tengah gitu ya yang ke lima itu adalah Surabaya Jawa Timur gitu ya yang keenam yang terakhir ada di Anjar Bali ya Provinsi Bali Kepulauan Bali yang terakhir gitu ya ya itu saja apalagi guys di Surabaya ya pokoknya itulah informasi sekilas informasi ya tentang jadwal Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia gitu ya guys dan di dalam pertemuan kali ini pembahasannya sungguh lengkap sekali terperinci sekali gitu ya pembahasan mulai dari jadwal Piala Dunia harga tiket gitu ya sistem pelaksanaannya nanti itu seperti apa itu cuma prediksi sistemnya itu dan jumlah stadion dan tempat wisata kalau bicara wisata tempat-tempat wisata ini sangat iuh sekali yang sangat menarik sekali karena kalau kita itu berbicara masalah wisata tempat wisata ini sesuatu yang pokok permasalahannya itu adalah mencari hiburan gitu ya di dalam kita berkunjung di suatu tempat wisata rekreasi gitu ya untuk menghilangkan penat untuk melihat keindahan alam gitu ya bisa kita itu merenung karena ketika kita itu berwisata kita bisa mendapat hiburan gitu ya sama juga ketika kita itu biasa dengan bisa melihat secara langsung ya pertandingan Piala Dunia ini nantinya itu sangat bersejarah sekali ya apa lagi nantinya itu melihat tim nasional gitu ya bertanding di laga pertandingan Piala Dunia dan menang gitu ya menjadi juara satu seumpangannya amin juga gitu ya amin juga ya bisa bisa juga gitu ya Indonesia menjadi pemenang Piala Dunia di 2021 bisa juga amin juga di amin juga kan menjadi sesuatu yang sangat bersejarah bagi kita kita melihat secara langsung gitu ya di stadion mana gitu ya final antara tim nas dengan tim mana gitu dan menjuarai Piala Dunia gitu ya wow jadi sangat 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 bersejarah sekali bagi hidup kita apalagi kita itu mengabadikannya lalu kita upload gitu wow bisa-bisa nenek apa ya cucu kita itu bisa bisa-bisa melihat dokumentasi tentang pengabadian timnas nasional bisa dilahir dilihat oleh bujud bujud saya gitu ya nantinya karena seumpamanya amin 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 kan juga gitu ya di amin nisanya semoga nisanya 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 selain menjadi tuan rumah menjadi pemenang Piala Dunia di tahun 2021 ini ya demikian dulu ya guys perjumpaan kita pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf bila hitaufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam walahraga buahmatullahi 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 Terima kasih.